Kamu gak peduli status kamu apa setelah kamu berpisah dengan Dan nantinya? Kamu cinta sama aku. Ingat kan? Aku yang bakal ngurus kamu. Kamu sendiri yang bilang sama aku. Maaf, ini istri saya. Kamu sendiri yang bilang kamu jaga kesucian kamu. Iya gak di sekitar sini? Tadi gue ngeliat di taman. Ini istri lo? Ya, namanya Tiaz. Kamu ada ngeliat dia gak di sekitar? Kamu sama siapapun. Dengan doa. Ada lagi siapa. Oh gak akan pernah ikhlas. Mereka apapun, oh gak pernah rewan. Oh gak akan pernah ikhlas. Aku gak mau. Mas Jino berharap lebih sama aku. Gak tias balik lagi sama Jino. Gak, gak tias gak mungkin sebodoh itu. Tapi aku sudah gak suci lagi. Ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Pada hari ini hari Jumat tanggal 25 Juli 2024. Di mana kalian bisa melihat ya di awal trailer. Di sini masih saja Tiaz bersama dengan Jino. Dan malah mereka tuh ngobrol serius berdua. Jino masih tetap sangat berharap pada Tiaz. Dan dia berharap Tiaz meninggalkan Deanne. Karena Jino gak akan pernah ikhlas Tiaz dengan laki-laki manapun termasuk dengan Deanne. Dan di sini terlihat juga bagaimana Tiaz yang sepertinya ingin berterus terang kepada Jino tentang dirinya. Bahwa dia telah menyerahkan kesuciannya kepada Deanne. Tetapi sepertinya nanti belum sempat dia ngomong seperti itu Deanne bakalan datang. Kalian bisa lihat ya sepertinya Deanne sudah melihat mereka dari kejauhan. Sementara itu terlihat Malik yang merekam Jino dan juga Tiaz. Dan mengirimkan rekaman itu kepada Pak Farhad. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Simak kelanjutannya hanya di SJTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan bye-bye.